Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat-sahabat kali ini kita akan belajar membuat efek dispersi atau efek kaca pecah-pecah ya di samping badan biasanya oke yang pertama-tama kita ambil fotonya dulu nah foto ini sengaja saya bikin PNG dulu karena kalau kita harus memotong lewat korel itu lama karena ini foto seluruh badan ya bisa saja sih menggunakan alat bebaser atau pen tool tapi kelamaan karena ini fotonya tukul badan dan kira segini baik pertama-tama kita buat kotak menggunakan rectangle tool Nah mungkin kita duplikat CTRLD nah yang ini akan kita bikin diagonal garis tengah garis diagonal seperti ini ya kemudian kita select yang ini kemudian kita tekan back minus front sini nah setelah itu kita klik kanan berikut part nah dia seperti ini ini bisa di pindah yang satunya Oke kita tempelkan saja disini yang ini nah kemudian kita grup ini klik kanan grup objek kemudian kita duplikat eh eh objek ini caranya adalah kita tekan objek transformation position atau altf7 di keyboard ya itu keluar nanti menunya kita isi ini eh 20 nah apa-apa kebanyakan enggak apa-apa nanti supaya nanti bisa dihabus Hai kemudian yang kemudian yang ke bawah juga begitu 20 nah kotak dan segitiga yang kita buat tadi itu kita grup ya select klik kanan grup atau CTRLG nah kemudian gambar ini kita masukkan ke situ ke kotak-kotak di kanan power klik inside nah seperti itu nah setelah ini kita klik gambarnya disini kemudian klik kanan ungroup all objek nah seperti itu ini yang separuh kita hapus saja seperti itu ambil 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 Evet hai 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 kita select all kita hilangkan hotline-nya dengan cara kita select ya kita klik kanan di sini di warna yang silang ini tuh hilang semua kan ini tinggal suka-suka kita ini kita memberi efek dispersinya ini videonya saya skip aja biar ini cepet ya oke setelah itu gambar ini kita taruh di sini kita sesuaikan supaya sama tingginya nah sepertinya sudah sama ini ini kan masih kelihatan menyatu ya Nah ini kita beri transparansi gambar yang itu klik di sini klik transparansi tool kemudian kita tarik dari sini ke sini nah seperti itu nah begitu sahabat-sahabat nah intinya pokoknya seperti itu kalau mau gambar yang bagus itu ya gambar cewek atau pakai icap-icapnya berkibar itu lebih bagus nah ini sebagai sampel saja intinya caranya adalah seperti itu oke Hai sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf Hai jangan lupa like comment share dan subscribe saya akhiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati